Salah satu pimpinan KPK terpilih, Johanis Tanak, sebelumnya menyatakan bahwa operasi tangkap tangan salah kaprah. Bahkan Johanis berjanji jika menjadi ketua KPK, OTT akan dihapusan ikuti uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di DPR 19 November 8. Ya, menurut tema saya, OTT itu pun tidak dapat. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga, nggak bisa juga saya menantang. Tetapi, seadanya saya bisa jadi mohon izin, jadi ketua saya akan tutup close, karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukuh hak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.